Hai anak-anak, hari ini kita akan nginap di hotel. Kalian mau nggak? Asik, nginap di hotel. Asik, yeay! Wih, bagus hotelnya. Ya dong, kita nginap di sini ya malam ini. Kita di lantai berapa, mah? Kita di lantai dua. Mari masuk. Wah, kamarnya mewah sekali, mah. Ih, Yuta suka. Yuta, mama tinggal dulu ya sebentar. Mama mau meeting sama teman. Oke, mama. Wah, keren. Mio tadi mana ya? Aku panggil dulu, ah. Mama ngomong, aku bosan, ah, nunggu mama di sini. Bagaimana kalau kita main di luar aja ke buler, Mio? Sepertinya itu ide yang bagus. Ayo, kita turun. Wih, ternyata di luar sangat gelap ya ke buler. Tidak apa-apa, Yuta. Kita main ke jebatan itu aja ya. Iya, iya, ke buler. Sini yuk, ke buler. Mio tadi mana ya? Dia takut kali. Sudah gelap kan? Kita ke sini aja ke buler. Ayo ke buler. Sini ke buler. Eh, itu apa, ke buler? Kenapa nggak ada kepalanya? Aku takut ke buler, ah. Takut, ah. Lari, lari, lari ke buler. Ah, tadi malam itu apa ya? Sangat mengirikan sekali. Aku harus tanya, ah, sama orang sekitar sini. Mana tahu dia tahu apa yang terjadi malam itu? Ih, itu ada ibu-ibu. Aku tanya, ah, sama ibu itu. Ibu, tadi malam aku melet hantu yang tidak berkepala di jembatan itu. Sebenarnya itu siapa, ibu? Oh, kamu juga melet hantu yang bergentayangan itu juga. Sebenarnya, ia adalah anak pemilik hotel ini. Ceritanya begini. Mentang-mentang dia anak orang kaya yang punya hotel ini. Dia selalu membuli anak sisi tukang sapu yang ada di hotel ini. Yang satu, sekolah bersamanya. Otomatis, anak sisi tukang sapu tidak terima dengan perlakuan ini. Suatu hari, anak sisi tukang sapu menghadang dengan pedang anak pemilik hotel ini. Dia mengancam akan membunuh kalau dia masih berlakukan seperti ini di sekolah. Tapi kenyataannya, anak pemilik hotel sudah berhasil mengalahkan anak sisi tukang sapu ini. Hingga dia kabur dari perkelahian itu. Tapi ibu dari anak sisi tukang sapu tidak terima hal itu. Dia datang untuk membalaskan sakit hati anaknya. Ibu itu berhasil membunuh anak pemilik hotel itu. Saking sakit hatinya, ibu itu membanggal kepala anak itu hingga lepas dan membuangnya ke semak. Badan anak itu sudah dikubur, tapi kepalanya belum. Mungkin itu dia penasaran. Karena kepalanya belum ditemukan. Kepuler, kita cari kepala orang itu yuk. Mana tahu masih ada di sekitar sini. Iya, iya. Kita cari aja ya. Kita cari di mana ya, Kepuler? Di sekitar jembatan itu kali ya? Iya, iya. Kita cari aja. Di situ. Seperti ada kepala, Kepuler. Mana? Di sini, Kepuler. Di sini. Oh, ya ampun. Ini orangnya. Kita harus apa ini, ya, Kepuler? Sepertinya kita kubur aja supaya arwahnya tenang. Sepertinya itu hentunya, Kepuler. Terima kasih ya telah menolong saya. Kalian telah menemukan kepala saya dan menguburkannya. Terima kasih. Saya bisa pergi dengan tenang. Selamat tinggal. Kalian tahu, akulah pembunuh anak itu. Si tukang sapu hotel ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih.